Hai teman-teman kali ini kita mau coba repub bikin Hong Kong French to Asia bahan-bahannya ada di deskripsi ya teman-teman sebelumnya di subscribe dulu channel ini ya teman-teman pertama-tama siapkan roti tawar 4 lembar yang satu lembar lagi nanti untuk menutup potong-potong irisan keju mozzarella di setiap bagian roti lalu tumpuk satu persatu rotinya terakhir kita tutup dengan lembar roti keempat setelah ditumpuk pinggir-pinggir rotinya dibuang supaya rapi setelah dipotong ini saya tekan supaya rapat selanjutnya ini untuk lapisannya saya pecahkan satu butir telur tambahkan susu 50 ml di kulkas saya adanya susu evaporasi saya lupa ternyata resepnya dua butir telur jadi saya tambahkan lagi telurnya satu lagi sekarang ini saya aduk semuanya ini saya tambahkan satu sendok makan gula pasir juga satu sendok teh garam lalu kocok sampai merata lalu saya masukkan roti yang empat lapis tadi ke dalam adonan telur ini sambil saya tekan-tekan supaya meresap lalu saya balik ternyata saya kurang hati-hati jadinya ada yang cat sedikit sekarang kita panggang rotinya ini saya panaskan dua sendok makan margarin lalu dibolak-balik hati-hati jangan sampai rusak rotinya ya ini punya saya hangus sedikit hehehe pastikan semua sisi-sisinya dimatangin ya pokoknya sampai rotinya terlihat menyatu dan agak garing ya saya rasa cukup diangkat saja ya Nah ini saya ngikutin resep di tik tok untuk dibule Mari kita coba tamburi gula pasir di atas rotinya karena tidak berani pakai torf saya lihat bisa pakai sendok yang dipanaskan seperti ini lalu kita coba diletakkan di atas gulanya tapi ternyata mengerumpal teman-teman kita coba panasin lagi yang kedua kali semoga berhasil ternyata harus ditekan lama ya tapi sendoknya sudah tidak panas lagi sepertinya lebih bagus kalau pakai terakhir ya tapi gak papa sekarang kita coba potong rotinya agak susah motongnya selamat menikmati dan ini sudah jadi lembut rotinya tapi kurang ada manis-manisnya teman-teman bisa tambahkan susu kental manis mungkin dioleskan di roti ya terima kasih sudah menonton silahkan dan komentar ya kalau ada masukan dan like kalau kamu suka video eh